Penggunaan lahan pertanian secara intensif seiring berjalannya waktu akan mengurangi tingkat kesuburan tanah. Akibatnya, produktivitas tanaman pun akan menurun karena kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi. Salah satu upaya untuk memberikan nutrisi dengan cepat kepada tanaman adalah melalui penggunaan pupuk anorganik. Namun, pupuk anorganik memiliki kelemahan, yaitu mudah tercuci dan menguap. Ini menjadi masalah ketika pupuk belum diserap oleh tanaman tetapi sudah hilang dari tanah karena tercuci atau menguap. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan asam humat. Apa itu asam humat? Sebenarnya, asam humat merupakan salah satu dari tiga komponen penyusun zat humat yang merupakan bahan pembentuk humus. Humus adalah jenis tanah yang sangat subur yang terbentuk melalui pengampukan bahan organik seperti daun dan batang pohon. Asam humat diperoleh melalui proses ekstraksi dari humus. Asam humat memiliki kemampuan untuk memerbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi tanah. Oleh karena itu, penggunaan asam humat dapat membantu memerbaiki kondisi tanah yang telah mengalami degradasi dan mengurangi kemungkinan kehilangan nutrisi dari pupuk organik akibat pencucian atau penguapan. Jadi, asam humat adalah senyawa organik yang berperan penting dalam membentuk sifat fisik, kimia, dan biologi dari tanah yang telah mengalami degradasi. Senyawa ini ditemukan dalam berbagai tumbuhan dan bahan alami. Asam humat adalah kunci untuk mengembalikan kualitas tanah yang telah terdegradasi, membantu tanaman tumbuh dengan baik, dan meningkatkan hasil pertanian secara keseluruhan. Pertama-tama, penting untuk memahami dari mana asam humat berasal. Senyawa ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber, termasuk dari enceng gondok, salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan asam humat yang cukup tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa enceng gondok termasuk tanaman yang paling kaya akan asam humat. Ini membuatnya menjadi sumber utama asam humat yang digunakan dalam pembenahan tanah. Yang kedua ada jerami padi. Jerami padi juga merupakan salah satu sumber asam humat yang penting. Jerami ini memiliki kandungan asam humat yang cukup signifikan dan mudah didapatkan dalam pertanian. Jerami padi yang tidak dimanfaatkan dapat diubah menjadi sumber berharga untuk pembenahan tanah. Yang ketiga ada tanah sawah. Tempat di mana banyak tanaman padi tumbuh juga mengandung asam humat dalam jumlah yang cukup signifikan. Ini menjadikannya sumber alami asam humat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah. Yang keempat ada tanah gambut. Tanah gambut ini memiliki kandungan asam humat yang paling tinggi dibandingkan dengan sumber lainnya. Namun tanah gambut juga memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Oleh karena itu langkah-langkah perlu diambil untuk mengurangi tingkat keasaman sebelum tanah gambut dapat digunakan untuk pertanian. Asam humat memiliki peran kunci dalam pembenahan tanah yang terdegradasi. Ini termasuk dalam tiga aspek utama. Yang pertama perbaikan sifat fisik tanah. Asam humat mampu membantu meningkatkan struktur tanah dengan meningkatkan agregasi partikel tanah. Ini membuat tanah menjadi lebih mudah diolah, meningkatkan retensi air, dan mengurangi erosi tanah. Tanah yang memiliki struktur fisik yang baik memberikan lingkungan yang optimal bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Asam humat juga berperan dalam menjaga keseimbangan pH tanah. Tanah yang terlalu asam atau terlalu basah dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Asam humat membantu menjaga pH tanah dalam kisaran yang ideal untuk pertumbuhan tanaman, yaitu antara 5,5 hingga 7. Selain itu, senyawa ini juga membantu dalam retensi nutrisi tanah, sehingga tanaman dapat mengakses nutrisi dengan lebih baik. Yang ketiga ada perbaikan sifat biologi tanah. Asam humat mampu memberikan lingkungan yang baik bagi mikroorganisme tanah. Mikroorganisme ini membantu dalam proses dekomposisi bahan organik yang pada gilirannya meningkatkan kesuburan tanah. Tanah yang kaya akan mikroorganisme yang sehat mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Meskipun tanah gambut memiliki tingkat asam humat yang tinggi, ada tantangan yang harus diatasi sebelum tanah ini dapat digunakan untuk pertanian. Tingkat keasaman yang tinggi dalam tanah gambut dapat menghambat kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan untuk mengurangi tingkat keasaman sebelum tanah gambut dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang produktif. Proses pembenahan tanah dengan menggunakan asam humat melibatkan dekomposisi bahan organik yang mengandung senyawa ini. Langkah-langkah umumnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah mengumpulkan bahan organik yang mengandung asam humat. Ini bisa berupa enceng gondok, jerami padi, kulit nanas, tanah humus, atau sumber lain yang telah disebutkan sebelumnya. Yang paling terpenting adalah proses dekomposisi. Proses dekomposisi adalah langkah penting dalam pembenahan tanah dengan menggunakan asam humat. Ini adalah tahap di mana bahan organik yang mengandung asam humat diurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana oleh mikroorganisme tanah seperti bakteri dan fungi. Bahan organik tersebut kemudian diberikan kepada mikroorganisme tanah untuk proses dekomposisi. Mikroorganisme ini akan menguraikan bahan organik tersebut dan menghasilkan asam humat. Proses ini memiliki beberapa tahapan yang perlu dipahami dengan lebih detail. Pertama-tama, bahan organik yang telah terkumpul seperti eceng gondok atau jerami padi harus dihancurkan secara fisik menjadi potongan yang lebih kecil. Ini dapat dilakukan dengan cara mencacah atau menggiling bahan tersebut. Penghancuran fisik ini membantu meningkatkan luas permukaan bahan organik yang akan terpapar oleh mikroorganisme, sehingga mempercepat proses dekomposisi. Setelah bahan semuanya dihancurkan, bahan organik mulai mengalami pelampukan awal di lingkungan tanah. Mikroorganisme seperti bakteri akan mulai mengurai sisa-sisa tumbuhan ini. Selama pelampukan awal, senyawa-senyawa yang kompleks mulai dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Selama proses dekomposisi, berbagai reaksi kimia terjadi. Enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme membantu dalam menguraikan senyawa-senyawa kompleks, seperti selulosa dan lignin, menjadi senyawa-senyawa organik yang lebih sederhana, termasuk asam humat. Reaksi kimia ini memerlukan air, oksigen, dan suhu yang sesuai untuk berlangsung dengan baik. Proses dekomposisi ini berujung pada pembentukan asam humat. Asam humat adalah salah satu produk akhir dari dekomposisi bahan organik yang mengandung karbon. Senyawa-senyawa yang mengandung karbon ini mengalami perubahan kimia selama proses ini. Dan asam humat yang dihasilkan memiliki sifat-sifat yang bermanfaat bagi tanah. Setelah semuanya terbentuk, asam humat akan berinteraksi dengan partikel-partikel tanah dan mengikat ke permukaan tanah. Ini membantu meningkatkan daya simpan nutrisi dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kapasitas tanah untuk menyimpan air. Proses dekomposisi ini adalah kunci dalam mengubah bahan organik menjadi asam humat yang dapat meningkatkan kualitas tanah. Penting untuk memahami bahwa proses ini memerlukan waktu yang berbeda-beda tergantung pada jenis bahan organik yang digunakan, kondisi lingkungan, dan aktivitas mikroorganisme tanah. Pemantauan dan pengukuran secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa asam humat yang dihasilkan telah mencapai tingkat yang cukup untuk memperbaiki tanah yang diinginkan. Dengan pemahaman yang baik tentang proses dekomposisi, pembenahan tanah dengan asam humat dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selanjutnya kemudian adalah penerapan asam humat ke dalam tanah. Asam humat yang dihasilkan dari dekomposisi bahan organik, kemudian diterapkan ke tanah yang membutuhkan pembenahan, ini dapat dilakukan dengan cara menyiramkan atau mencampurkan asam humat ke dalam tanah. Kemudian yang harus dilakukan adalah pengukuran dan pemantauan. Proses pembenahan tanah perlu dipantau secara teratur. Pengukuran pH tanah dan analisis kualitas tanah lainnya dapat membantu dalam menentukan apakah perlu penambahan lebih banyak asam humat atau tidak. Seperti yang saya sebutkan di atas, selain enceng gondok dan jerami padi, terdapat beberapa sumber alternatif yang dapat digunakan untuk pembenahan tanah. Yang pertama ada humus tanah, adalah lapisan organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terdekomposisi. Menggunakan humus tanah dapat membantu meningkatkan kualitas tanah dengan memperkaya mikroorganisme dan nutrisi tanah. Yang kedua ada kulit nanas. Kulit nanas yang sering dibuang sebagai limbah juga mengandung asam humat. Mengolah kulit nanas ini menjadi bahan pembenah tanah adalah langkah yang bijaksana untuk mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas tanah. Dalam pertanian modern, pembenahan tanah adalah kunci keberhasilan. Asam humat merupakan senyawa organik yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas tanah yang telah mengalami degradasi. Sumber asam humat seperti enceng gondok, jerami padi, tanah sawah, dan tanah gambut dapat digunakan untuk mengoptimalkan pertanian. Proses pembenahan tanah melalui dekomposisi bahan organik yang mengandung asam humat adalah langkah penting dalam menjaga produktivitas dan kesuburan tanah. Sumber alternatif seperti humus dan kulit nanas juga dapat digunakan untuk pembenahan tanah yang berkelanjutan. Pertanian modern harus fokus pada upaya pembenahan tanah untuk menghadapi tantangan lingkungan dan memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk masa depan. Dengan memahami peran asam humat dan sumber-sumbernya, kita dapat mencapai pertanian yang lebih berkelanjutan dan produktif. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!